Oke, pada video kali ini saya akan memberikan tips untuk membuka pembatasan Yandex di browser HP Android tanpa menggunakan VPN dan proxy. Jadi, jika kita menggunakan browser di Android, misalnya Google Chrome ya, lakukan pencarian Yandex. Maka hasil pencarian yang pertama tampil adalah Yandex.com. Kalau Yandex.com ini, fiturnya tidak full ya, jadi dibatasi. Jadi, agar kita mendapatkan full fiturnya, di sini kita tidak menggunakan browser Google Chrome. Jadi, kita menggunakan browser selain Google Chrome, yaitu browser UPX ya. Kita bisa mencari browser di internet. Nah, kita download di Play Store. Jika sudah di-download, kita buka. Kemudian di sini tampilan pertamanya seperti ini nanti ya. Kita pilih di bagian titik 3 browsernya. Lalu, kita pilih setelan. Lalu, kita pilih privasi dan keamanan. Dan di sini, save browsingnya kita atur. Kita pilih tidak ada perlindungan. Lalu, kita menaktifkan. Jika sudah, kita kembali. Kita atur di bagian ini. Gunakan DNS aman. Kita pilih penyediaan lain dan disesuaikan di sini. Untuk pemilihannya, kita ubah menjadi DNS open ini. Open DNS ya. Kemudian, kita kembali. Kembali. Dan kita cari di pencariannya. Google. Ini dia. Kita cari Google. Kemudian, jika sudah dicari, kita pilih di bagian garis 3 ini ya. Nah, ini. Kita buka garis 3 ini karena kita akan mengatur pengaturan save search Google-nya dulu. Kemudian, kita nonaktifkan. Dan di sini sudah berhasil dinonaktifkan. Kemudian, kita kembali. Dan kita cari di sini Yandex-nya. Yandex.eu. Jadi, kita menggunakan Yandex Eropa. Kita cari. Kemudian, langsung kita masuk ke Yandex-nya. Nah, di sini. Untuk lokasinya sudah lokasi Singapura. Jadi, kita tidak perlu mengubah lokasi lagi. Selanjutnya, kita atur di bagian garis 3. Dan di sini kita pilih di bagian pengaturan pencariannya. Kita pilih search. Dan kita pilih no filter di sini. Kemudian, kita save. Jika sudah di save selanjutnya, barulah kita lakukan pencarian di sini. Misalnya, mencari video sinematik. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Nanti akan muncul hasil pencariannya di sini. Oke, semoga bermanfaat. Jika ingin bertanya, silakan komentar di bawah. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Dan gunakan dengan bijak.